Hai jika lo dilihat dari atas ini ya videonya cakep banget ya di depan sana itu Masjid Raya saya tepat dibawah saya ini stasiun Solo jebres selamat sore salam sehat dan sukses selalu ya teman-teman semua openingnya seperti ini ya ini saya terbang dipakai drone ya di sisi sebelah barat dari stasiun Solo jebres ya stasiun Solo jebres berada di depan sana ya gue kita videokan beberapa kereta yang lewat di perlintasan di bawah kita ini ya mohon maaf sih kalau banyak suara sepeda motor ya karena disini jalurnya teramiin JPL 114 di sisi sebelah barat dari stasiun Solo jebres ya kalau ada kereta jarak jauh yang berhenti di sini dipastikan kereta itu bakalan mengarah ke arah Semarang ya tepat di sisi sebelah utara dari stasiun Solo jebres selada depo KRL ya terlihat dari dari atas sini ya Oke lestan pegang kamera dulu biar viewnya bagus ya nanti kita kejar ya kereta Matar Maja ini sampai dimana nanti dulu di tanda panah ini ini dulu ada SWBU tapi sekarang sudah nggak ada ya udah lama sih di kusurnya SWBU ini mulai berjalan perlahan meninggalkan stasiun Solo jebres menuju ke Semarang ya Hai mulai macet nih kalang pintu perlintasan di jebres ini Matar Maja dimulai perjalanan dari Malang kemudian di Solo berhenti di stasiun Solo jebres kemudian akan mengambil lajur bebelok ke kanan mengarah ke stasiun Katipiro stasiun Kalioso di Semarang kereta ini bakal berhenti di stasiun Semarang Tawang nanti mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen di Jakarta ya nomor KA 233 Matar Maja terlihat di depo KRLnya panjang banget ya bangunan baru nih teman-teman lokomotif dina CC201 pakai bendera merah putih dong sudah bulan Agustus ya kita video kan sampai kereta ini berbelok ke kanan tepat nanti berjalan di sisi sebelah barat dari Masjid Raya Syek Syed ya kita lagi melewati jembatan ya jalan Mungin Sidi itu nama jalannya ya Hai kalau ke kiri itu mengarah ke stasiun Solo balapan ya di jalan raya itu ya mulai berjalan perlahan kita naikkan posisinya kameranya kita lihat Matar Maja melihat liuk berbilok-bilok nanti saya bakal meninggalkan kota Solo mengambil lajur ke kanan ya kita ikuti saja semoga dronenya dapat sinyal terus ya karena ini area perkotaan jadinya terkadang lo sinyal ya ya kita ikuti saja sampai dimana sinyal drone saya ini sanggup melihat sejauh kereta ini berjalan ya setelah meninggalkan dari stasiun Solo Jepres ya ya di pojok kiri atas itu sudah mulai terlihat Masjid Raya Syek Syed Oh ya sempet lo sinyal tadi ini kita videokan lagi melihat Matar Maja itu nanti kita lihat ya enggak terus kalau teruskan stasiun Solo balapan itu ini bakal gelok ke kanan ya kita ikuti saja kereta kata Matar Maja ini nanti setelah Matar Maja kita akan kedapatan kereta Gaya Baru Malam Selatan ya Hai nanti kereta Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Purwosari untuk kita lihat ya mulai pelan-pelan nanti bakal berbelok Coba kita Zoom ya masih terlihat untungnya ya segitiga pemutar sisi timur seluruh stasiun Solo balapan terlihat dari sini tepat di sisi sebelah barat dari Masjid Raya Syeksyad Solo ya Masjidnya megah banget ya dilihat dari sini ya itu mulai berbelok mengambil lajur belok kanan mengarah ke arah stasiun Semarang Tawang Bangsa Teng masih dilakukan pembangunan dan jalur double track Solo Semarang hingga yang difokuskan second pertama yaitu Solo kemudian stasiun Kadibira dan stasiun Kalioso banyak banget saya update video mengenai pembangunan peningkatan jalur double track dari Solo hingga Kalioso itu cek saja teman-teman di beberapa video saya itu banyak ya Zoom lagi kita mulai terlihat itu mulai berbelok kan yaitu segitiga pemutar di sisi timur stasiun Solo balapan Matar Masjid mulai berbelok ini sudah tingginya 116 meter dan jaraknya dari tempat saya berdiri itu 186 meter ya Nah ini kelihatan kan Nah itu mulai berbelok ke kanan melewati jembatan Kali Anyar nanti melewati juga Anderpas Nayu nggak sadar juga walang perlintasan di tekan saya ini sudah berbunyi itu artinya sebentar lagi gaya baru malam selatan bakalan lewat sini kita videokan lagi ini masih video dulu kereta Matar Masjid itu mulai terlihat berbelok mengarah ke stasiun Kadibira ya standbackan kamera lagi tunggu kereta gaya baru malam selatan yang saya tunggu nomor KA105 kereta api gaya baru malam selatan ya perlu diingat kereta gaya baru malam selatan ini rangkaian ekonominya sudah diganti menjadi kereta ekonomi yang baru ya temen-temen jadi kursinya biru itu menghadap selaju arah kereta semua dan bisa diputar kursinya jadikan keren ya cuma saya belum pernah naik kereta ini ya next coba cari waktu biar bisa naik kereta ini ya rute kereta gaya baru malam selatan diperangkatkan dari stasiun Gudung yang ada di Surabaya kemudian di Solo kita ini berhenti di stasiun Purwosari ya temen-temen kemudian akan mengakhiri perjalanan di Jakarta stasiun Pasar Senen itu mulai terlihat berjalan langsung di stasiun Solo Jepres ya di stasiun Solo Jepres sampai ke atas kedepan sana itu stasiun Palor itu sudah ada tiang LAA nya jadi ada KRL ya KRL lintas Palor Solo dan Jogjakarta entah nanti duluan mana diteruskannya pembangunan tiang LAA dari Palor ke Madiun atau dari Jogja ke Puto Warjo ya ditunggu saja nanti ketepannya seperti apa terlihat lokomotif dinasih C201 juga sudah dipasang bendera merah putih mantap ya dibatah intinya semua kereta pastinya sudah dipasang bendera merah putih ya bulan Agustus nah kereta ini nanti enggak berbilok ke kanan kalau berbilok ke kanan di segitiga pemutar artinya mengarah ke Semarang namun kereta ini akan mengambil jalur lurus mengarah ke arah stasiun Solo balapan ya temen-temen ya kita videokan dulu nah ini dapat momen nih kelihatannya tertahan sinyal di depan sana dia sebelum berbilok ke kiri itu kan ada sinyal ya sinyal masih merah momen banget nih ditahan sinyal nih saya baru malam Selatan belum diizinkan melintas di stasiun Solo balapan ya teman-teman kelihatannya ada warna merah yang lampu bola merah artinya ditahan sinyal mungkin ada lokomotif diputar di segitiga pemutar yang dengan TT sisi timur stasiun Solo balapan makni saya terbang tinggi lagi enggak berani ya temen-temen baterainya sudah minim banget nih lupa ngecek sampai penuh tadi masih tertahan sinyal kereta api gaya baru malam selatan apakah bakal lama tertahan sinyal di titik sini ya kita saksikan saja apakah sampai satu sampai dua menit ya layak ditunggu ya tepat bas banget eh eh biasanya setahu saya cuma sebentar saja enggak sampai berhenti seperti ini kayak baru malam selatannya dapat momen ya momennya ya ini pas banget ini berhenti tepat di tikungan sebelum mengarah ke stasiun Solo balapan atau percabangan dengan arah yang mengarah ke arah semarangnya masih merah belum diizinkan melintas Wah mantap nih Hai nanti setelah gaya baru malam selatan akan ada KRL juga yang mengarah ke arah Solo balapan kita videokan saja nanti saya videokan juga pakai enggak pakai drone ya pakai kamera biasa aja ya tepat di pelintasan JPL sisi sebelah barat dari stasiun Solo Jepres ya wih panjang bener ya 4 nih memang mukman disini tuh padat banget temen-temen jadi saya nggak bisa terbang jauh sinyal drone nggak bisa nembus loh sinyal ya Oke kita tunggu saja sampai diberangkatkan kembali kereta gaya baru malam selatan sudah hampir dua menit tertahan sinyal disini Hai mantap nih terlihat dari jauh kesana ada masjid raya seksayat Hai lihat keren banget ya Hai dan juga masih merah sinyalnya Hai kelihatannya sudah sudah mulai kuning ya itu ya itu sudah mulai berubah kuning teman-teman Oh iya entah lagi berangkatkan nih saya baru malam selatan dari titik sini melintas langsung di stasiun Solo balapan dan di stasiun Purwosari berhenti normal ya oke masih berhenti ya kelihatannya ini nanti saya nggak sampai selesai ya teman-teman baterainya tron sudah mau habis ya Hai kelihatan sudah sinyal warna kuning artinya boleh berjalan perlahan ya benar banget sudah berjalan perlahan menuju ke stasiun Solo balapan dan berhenti normal di stasiun tadi ya Purwosari Oke jadi ini sebentar lagi saya turun lalu videokan satu kereta lagi kereta KRL komputer lain lintas palur Yogyakarta pakai HP aja ya yang rekamnya penting kita sudah melihat view dari atas dari sisi barat stasiun Solo jebres jpl114 pas banget ditutup sebentar lagi kita lihat KRL komuter lain mulai diberangkatkan dari stasiun Solo jebres dimulai dari valor kemudian Solo jebres ini dan di belakang saya stasiun Solo balapan ya kita video in sampai kereta KRL komuter lain melintas di titik sini setelah kereta KRL melintas tentunya saya akhiri ya teman-teman semuanya ketika kereta saja sore hari ini di stasiun Solo jebres tampilkan kamera melihat KRL produksi PT Inka Madiun KFW i9000 ya keretanya yang kereta KRL produksi PT Inka ini yang melayani full dari di Palur ke Yogyakarta Oke petugas PCL sudah bersiap-siap pasti sebentar lagi bakalan terlihat ya KRL komuter lain lintas Palur sampai Yogyakarta PP Oke setelah mulai terlihat mantap berbendira merah putih juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman Oke setelah KRL ini melintas terima kasih ya sudah melihat video saya dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf bergabungnya masih kurang bagus dan kurang berkenan salam sihat dan sukses selalu ya teman-teman semua sampai ketemu lagi di lanjutan video saya lainnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Matun won terima kasih dadah sub indo by broth3rmax